Halo teman-teman Pada kesempatan kali ini admin akan mendemokan bagaimana cara mengisi KRS sebelumnya KRS itu adalah kartu rencana studi, sebelum teman-teman mengikuti pekuryahan, maka teman-teman harus mengisi KRS kartu rencana studi caranya teman-teman buka ke menu akademika lalu pilih KRS kemudian klik ambil KRS yang di atas maka muncul halaman seperti ini nah disini ada beberapa mata kuliah yang disajikan teman-teman tinggal ambil saja yang pertama checklist kotak yang ada di sebelah kiri tersuai mata kuliah yang teman-teman ambil sempat teman-teman ambil etika moral maka di klik terus kemudian sampai semuanya diambil atau tergantung mata kuliah yang yang ingin diambil nah kemudian jangan lupa pilih kelasnya yang di sebelah kanan nah ini teman-teman sesuaikan kalau teman-teman dari kelas A reguler tahun 2021 satu maka ikuti kelasnya pilih sesuai kelas masing-masing semuanya harus diisi kelasnya harus dipilih karena kalau tidak dipilih maka pengisian KRS tersebut akan gagal setelah kelasnya sudah dipilih dan sudah di checklist mata kuliah yang diambil maka teman-teman klik tombol ambil KRS maka muncul halaman seperti ini jumlah mata kuliah yang diambil sukses ada 8 berarti ini teman-teman yang 8 tadi mata kuliahnya berhasil diambil kemudian di bawahnya ada 2 nih jumlah mata kuliah dengan kelas belum terpilih 0 artinya tidak ada yang miss atau tidak ada yang tidak terpilih semuanya terpilih kemudian jumlah mata kuliah bentrok hari dan jam bersamaan ini 0 arti kalau teman-teman nanti nextnya mau mata kuliah lintas semester dan ada jadul bentrok maka disini akan tertulis kalau misalnya bentrok ada 2 maka disini akan ada 2 mata kuliah yang bentrok seperti itu begitulah teman-teman demikian tutorial cara pengumilan KRS terima kasih selamat menikmati